Rivan Nurmulki siap beri yang terbaik untuk timnas voliputra di SEA Games 2023. Rivan Nurmulki merupakan salah satu pevoli terbaik Indonesia saat ini. Ia menjadi andalan Surabaya Bin Samator di Proliga 2023 dan berhasil menjadi top skor sepanjang kompetisi. Rivan juga digadang-gadang sebagai kandidat utama opposite timnas voliputra Indonesia di SEA Games 2023 yang akan digelar di Kamboja. Rivan bukan sosok baru di timnas voliputra Indonesia. Ia sudah berpengalaman membela merah putih di SEA Games 2022 lalu dibawa asuhan pelatih Jiang Jie. Saat itu, ia berhasil membawa timnas voliputra Indonesia meraih medali perak setelah kalah dari Thailand di final. Rivan mengaku siap memberikan yang terbaik untuk timnas voliputra Indonesia jika dipanggil oleh pelatih Jiang Jie. Ia mengatakan bahwa ia selalu berlatih keras dan menjaga kondisi fisiknya agar bisa tampil maksimal. Saya siap jika dipanggil ke timnas. Saya selalu berusaha untuk meningkatkan kemampuan saya dan bekerja sama dengan rekan-rekan saya di klub. Saya juga menjaga pola makan dan istirahat saya agar tidak mudah cedera, kata Rivan. Rivan juga mengungkapkan bahwa ia memiliki target untuk membawa timnas voliputra Indonesia meraih medali emas di SEA Games 2023. Ia yakin bahwa dengan kerja keras dan semangat juang yang tinggi, timnas voliputra Indonesia bisa mengalahkan lawan-lawannya. Target saya tentu saja medali emas. Saya yakin timnas bisa melakukannya jika kita semua fokus dan kompak. Kita harus belajar dari pengalaman sebelumnya dan tidak takut dengan siapapun. Kita harus percaya diri dan bermain dengan hati. Ujar Rivan Timnas voliputra Indonesia sendiri akan mengirimkan 14 nama pemain ke SEA Games 2023. Selain Rivan Nurmulki, beberapa nama lain yang berpeluang masuk skuad antara lain Doni Haryono, Agung Seganti, Randy Tamamilang, Muhammad Fikrihan, Muhammad Alif Akbar Pratama dan Muhammad Fahri Zalhan. Rivan Nurmulki lahir di Jambi pada tanggal 16 Juli tahun 1995 dari pasangan Nasrin dan Ika Nuriyati. Ia mulai bermain voli saat SMA karena tertarik dengan tinggi badannya yang mencapai 190 cm. Ia kemudian bergabung dengan klub Surabaya Bayangkara Samator dan menjadi salah satu pemain terbaik di Proliga. Rivan juga pernah bermain di Liga Voli Jepang Divisi 1 bersama klub VC Nagano Tridens pada tahun-tahun 2020 sampai tahun 2021. Ia menjadi pemain asing pertama yang direkrut oleh klub tersebut dan menunjukkan performa yang mengesankan. Rivan memiliki julukan, The King of Spike, karena kekuatan dan akurasi smash-nya yang luar biasa tanda kubik. Ia juga dikenal sebagai pemain yang rendah hati dan bersahabat dengan rekan-rekan setimnya. Rivan merupakan salah satu harapan Indonesia untuk meraih prestasi di dunia voli. Ia mengaku terinspirasi oleh pevoli legendaris Indonesia seperti Bambang Soeharto, Agung Budi Santoso, dan Christian Hadinata.